Hai saat ini saya berada di desa pojok kecamatan campur darat Kabupaten Tulabung Jawa Timur saya berada di rumah Haji Sukilan ya Haji Sukilan ini adalah seorang pedagang di pasar campur darat yang menjadi bos arisan piw piw kalau anggotanya menyebut nah malam hari ini anggota dari kelompok arisan piw piw ini menyerbu rumah Haji Sukilan karena mereka menduga Haji Sukilan ini kabur membawa uang arisan yang nilainya miliaran rupiah saat ini tim Inafi sedang ada di lokasi untuk melakukan olah TKP dan karena serbuan hari ini rumah Haji Sukilan ini rusak berantakan kaca-kacanya pecah karena dilempar batu dan potongan semen dan ini adalah Hai garasi dari samping selatan juga masih di dilakukan olah TKP oleh tim Inafi jadi ini ini sebelum sebenarnya bukan kali pertama rumah Haji Sukilan ini diserbu oleh anggota arisan karena sekitar satu bulan yang lalu anggota arisan ini juga datang ke rumah ini dan Haji Sukilan memang sudah minggat tidak ditemukan di rumahnya dan di rumah ini hanya ada dua ditemui oleh dua anaknya nah sebenarnya anggota arisan ini maunya tidak ada penjualan aset jadi aset-aset yang ada ini nantinya dijadikan jaminan untuk pelunasan utang arisan tetapi mereka mengetahui ada sebuah mobil Toyota Innova milik keluarga Haji Sukilan yang dijual itu yang memicu kemarahan warga artinya Haji Sukilan dianggap tidak punya etiket baik karena menjual salah satu jaminan untuk melunasi hutangnya di karena mereka kesal malam hari ini di rumahnya diserbu dan dilempari dengan batu arisan piu-piu ini sudah berjalan lama sudah sekitar enam tahun sudah berjalan sekitar enam tahun dan anggotanya rata-rata memang orang-orang yang berduit karena iurannya bisa sampai lima juta sepuluh juta bahkan ada yang sampai puluhan juta dan totalnya itu mencapai miliaran rupiah sebenarnya pada tanggal 11 November yang lalu Haji Sukilan ini sudah dilaporkan ke Pores Tolongagung tapi eh anggota arisan ini tidak puas karena belum belum ada etikat baik dari Haji Sukilan ini adalah kondisi terbaru dari rumah Haji Sukilan bos arisan piu-piu yang besar pulih anggotanya jadi masa datang ada belasan orang dan ya mereka melempar segala benda keras seperti batu dan potongan beton ke arah rumah ini orang mereka kesal uang miliaran rupiah iuran arisan dibawa kabur oleh Haji Sukilan dan anggota arisan ini sekitar ada enam puluhan orang mungkin ya rata-rata mereka memang pedagang dan ya Haji Sukilan ini adalah seorang pedagang di pasar campur darat jadi anggota arisan itu pertama kali memang sesama pedagang di pasar campur darat kemudian berkembang ke orang-orang lain yang mempunyai dalam tanda kutip duit lebih jadi memang butuh modal lebih untuk ikut arisan piu-piu ini kita lihat kaca-kaca berantakan ini korban dari amarah anggota arisan tadi ada belasan yang menyerbu ke rumah ini dan dua anak Haji Sukilan saat ini dibawa ke balai desa pojok bersama anggota arisan jadi mereka masih berunding untuk mencari solusi karena diperkirakan dua anak Haji Sukilan ini sudah tahu keberadaan bapaknya dan tahu ikut mengelola arisan yang dijalankan oleh bapaknya mungkin sudah lebih dari dua bulan Haji Sukilan ini tidak ditemukan jadi sudah kabur sebulan yang lalu sebenarnya anggota ini sudah kesini malam hari juga tapi saat itu kondisi kondisif kondisinya kondusif dan karena ada penjagaan dari polisian juga tapi hari ini emosi anggota arisan ini terbendung sehingga meluapkan dengan melakukan perusahaan tapi tidak ada penjaraan ya tidak ada penjaraan mereka hanya melakukan perusahaan jadi kasus-kasus yang umum terjadi sebelumnya biasanya kalau ada orang yang melarikan uang ini ada penjarahan aset-asetnya tapi ini tidak mereka hanya meluapkan kekeselannya melempar kaca rumah korban eh maaf rumah Haji Sukilan Haji Sukilan ini sebenarnya juga punya usaha travel ya apa ya transportasi bisa transportasi tapi sepertinya garasinya sudah kosong sekali lagi saya berada di desa Pelem camatan Capur Darat Kabupaten Tulangkung jahat timur tepatnya di rumah Haji Sukilan Haji Sukilan ini adalah bos arisan piu-piu jadi hari ini malam hari ini sekitar pukul 22 tadi ada belasan orang anggota arisan yang menyerbu ke rumah Haji Sukilan ini ya karena Haji Sukilan ini diduga telah melarikan uang arisan yang nilainya sampai miliaran rupiah ada sekitar 60 anggota arisan dan mereka sudah melapor ke polisi pada 11 November kemarin tapi sejauh ini belum diketahui perkembangan laporan tersebut untuk sementara mungkin itu yang bisa saya laporkan nanti akan saya laporkan terkait hasil pertemuan yang di balai desa dari rumah Haji Sukilan di desa pojok camatan campur darat Kabupaten Tulangkung jahat timur saya David melaporkan selamat menikmati